hai 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 teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Umi TKWRF gimana kabarnya Moga sehat selalu ya benar-benar amin hari ini Umi bikin salad makronah sama tuna cuma sayuran nih ingin tahu caranya gimana ya kita saksikan video-video dan apa bahan-bahannya ya di sini untuk bahan-bahan ini ya bahan salad makronah gil tuna sini Umi sudah sediakan cabai aprikaya udah dipotong kecil-kecil dan disini ada jagung udah direbus dan sini ada jetun hitam jetun hijau ya dan disini ada dua limon dan yang terutamanya ini makroni kamu pakai satu bungkus ya karena banyakan orangnya jadi semuanya akan Umi bikin keren dan sini ada garam dan disini ada dua karam puna ya dan disini ada sausnya saladersing ya dan disini ada mayonaise ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut rebus nah disini Umi sudah sediakan air ya buat merebus makronanya ini termasukin semuanya yang makronanya magnetifatnya ini Umi manjik datang gimana lupa naro ini tripek ini udah jadi biar biar kan matang ya Hai dan nomornya tambahkan minyak sedikit biar tidak menempel lah tidak lengket ya kayaknya ini airnya kurang ini kan tambah Hai biarkan matang ya hai 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 cuman kini aja tonton Hai nah sambil nunggu makronanya matang ya ini masukin ke sini semua Hai dan ini jadulnya juga akan masukin tunai sampai ke 10-7-3 ayo Hai misalkan buang minyaknya ya hai 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 dua kali itu naik-naik biar mantep banget ya saya pakai dua nah sudah gini biarkan sambil nunggu makrona matang pras lipunnya ya dua limon ini pakai dua limon ya biarkan dulu sebelum matang makronanya ya Nah teman-teman ini tadi jetun ya sama tuna udah masukin sekarang ini jagungnya juga masukin semangat dan ini makronanya yang tadi Umi repus udah udah matang masukin semuanya masukin limon sekarang masukin sawas ini fast kita masukin secukupnya aja semuanya kemasin dan memikan tambahkan mayonaise ya mayonaise tambahkan 123 sendok ya Nah udah gitu kita tinggal aduk tinggal aduk-aduk aja lah nah kita aduk-aduk ya sampai merata nih dan nanti ini tinggal dimasukin kulkas sebentar ya biar dingin jadi makannya enak-dingin juga enak ya nah videonya sampai disini dulu ya teman-teman semua semoga videonya bermanfaat jangan lupa dukungannya di like komen instagramnya yang baru berkabung selamat berkabung selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba